Terima kasih, Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Dewi Puspita beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati, Rektor Universitas Harapan Bangsa beserta staf dan jajarannya. Serta Ketua Ibi Cabang Banyumas dan rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sharing terkait asuhan komplementer berbasis evidence-based practice untuk mengoptimalkan asuhan pada masa nifas, khususnya di masa pandemi COVID saat ini. Seperti kita tahu bahwa masa nifas adalah masa kritis, di mana banyak sekali keluhan dan masalah yang menyertai ibu. Selanjutnya, data Rakernas tahun 2015 menunjukkan bahwa 75% kematian ibu terjadi pada periode nifas. Sedangkan kebijakan Kementerian Kesehatan pada pedoman layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi harus tetap dengan memperhatikan social distancing, di mana kunjungan nifas ke-2 sampai ke-4 oleh tenaga kesehatan, jika tidak memungkinkan, maka pemantuhannya dapat dilakukan melalui media online. Nah, kondisi ini tentunya menuntut profesional tenaga kesehatan untuk dapat mengkombinasi standar asuhan yang biasa diberikannya dengan asuhan komplementer untuk dapat mengoptimalkan asuhan ibu nifas. Asuhan komplementer ini tentunya haruslah sudah berdasarkan evidence-based atau bukti ilmiah. Lanjut, Evidence-based kebidanan sendiri adalah asuhan kebidanan berdasarkan bukti ilmiah yang telah teruji secara sistematis. Asuhan kebidanan yang berdasarkan evidence-based ini telah terbukti menurunkan masalah-masalah pada ibu nifas, seperti perdarahan, payudada bengkak, masalah menyusui, stres pada ibu nifas, nyeri postpartum, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Lanjut, ada banyak evidence-based yang dapat kita terapkan sebagai asuhan komplementer pada ibu nifas di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah evidence-based untuk meningkatkan produksi asi dan membantu proses involusi uterus, seperti pijat oksitosin atau loving lactation massage. Pijat oksitosin ini adalah pemijatan sepanjang tulang Vitebrae, tepatnya dimulai dari bagian tulang leher yang menonjol di belakang ini, atau namanya prosesus spinosus cervical Vitebrae ke-7. Caranya dengan dipijat, membentuk lingkaran-lingkaran dengan ibu jari, dari atas turun ke bawah sampai kosta ke-5 dan ke-6, atau batas BH, lalu naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, begitu seterusnya sampai kurang lebih 2-3 menit tanpa henti. Lanjut. Untuk posisi ibu sendiri, pada pijat oksitosin ini, ibu bisa duduk di kursi bersandar pada meja atau pada jimbol. Lalu tenaga kesehatan, kalau di masa pandemi ini, maka pastikan untuk menggunakan APD. Paling tidak pakai face shield dan masker, serta sarung tangan. Jangan lupa juga cuci tangan pada air besi yang mengalir dengan menggunakan sabun. Tapi kalau yang memijat itu adalah keluarganya, maka bisa cukup dengan menggunakan masker dan cuci tangan pakai air bersih dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah tindakan. Selanjutnya, Evident baseline untuk meningkatkan produksi asi adalah teknik marmet, yang merupakan kombinasi antara cara memerah asi dan memijat payudara. Teknik ini telah terbukti dapat meningkatkan produksi asi. Penelitian Rahayu tahun 2014 didukung dengan penelitian Hamidah pada tahun 2016 membuktikan bahwa ibu pos SC yang mendapat pemijatan dengan teknik marmet dan breast care, rata-rata produksi asinya sebesar 74,81 mg, atau lebih tinggi dari produksi normal. Selain itu, di masa pandemi ini, memerah asi bisa juga menjadi salah satu solusi untuk mencegah penularan COVID-19 dari ibu yang positif ke bayinya. Tentunya dengan tetap memperhatikan teknik pencegahan lain, seperti menggunakan masker, atau face shield, kemudian cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah menyusui, atau sebelum dan sesudah memerah asi. Dan karena pada masa pandemi seperti ini, asi itu menjadi sangat penting, sangat baik untuk menjaga imunitas dan kesehatan bayi, sehingga harus diberikan. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan produksi asi di rumah, kita bisa melakukan pijat oksitosin tadi, bisa dikombinasi dengan teknik marmet dan breast care. Evidence base lain yang bermanfaat untuk ibu nifas adalah postpartum terapi massage, atau pijat postpartum. Salah satunya adalah slow stroke back massage, yakni teknik pijatan pada punggung dengan usapan lembut selama 3-10 menit. Jadi dari bawah, diusap, ke atas, di samping kanan tulang petebre, lalu ke samping, putar, turun ke bawah, kembali lagi ke atas, begitu seterusnya hingga kurang lebih 10 menit. Pada tahun 2015, penelitian Potter dan Perry membuktikan bahwa usapan atau pijatan lembut pada punggung ini bisa memblokir impuls nyeri, sehingga mampu menurunkan nyeri pada ibu nifas. Hal ini karena pijatan ini mampu menstimulasi pelepasan endorfin, yaitu senyawa kimia yang mampu menurunkan hormon stres dan meningkatkan sistem imun tubuh. Sangat baik sekali ya, terutama pada masa pandemi COVID ini, karena dia meningkatkan sistem imun tubuh, maka sangat bermanfaat bagi ibu nifas untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya agar tidak mudah sakit. Lanjut. Hasil penelitian Ester tahun 2014 yang didukung dengan penelitian Moradi pada tahun 2016 menyebutkan bahwa endorfin ini juga sangat bermanfaat untuk relaksasi pasien dan mengurangi kelelahan pospartum. Oleh karena itu, pemijatan pada masa nifas itu tidak dilarang. Selama tekniknya betul, justru ini sangat bermanfaat. Nah, yang terpenting adalah hindari untuk memijat bagian perut. Evidence-based practice selanjutnya ada bengkung atau stagen. Hasil penelitian Benjamin dan Pence pada tahun 2013 menunjukkan bahwa bengkung itu mampu memperbaiki diastasis recti. Jadi dia memaksimalkan involusi uterus, memulihkan tonus abdomen, mengurangi nyari punggung dan menyanggap punggung, sehingga membantu mempercepat pengembalian postur tubuh ibu nifas ke keadaan seperti sedia kalah. Lanjut. Dr. Soul, seorang pakar obstetri ginekologi dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa bengkung atau bili binding itu memang betul bermanfaat untuk merampingkan pada saat dipakai. Namun ini perlu didukung diet rendah lemak dan olahraga yang teratur kalau kita ingin mendapatkan tubuh yang ideal kembali. Jadi penggunaan bengkung ini tidak serta-merta langsung merampingkan. Tetap harus didukung olahraga dan diet rendah lemak serta olahraga teratur. Penggunaan bengkung ini juga harus dengan cara yang tepat. Karena jika salah, maka dapat menyebabkan keluhan. Seperti hasil penelitian di Kediri pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa sembilan orang yang salah menggunakan bengkung mengeluh kakinya bengkak, gatel-gatel di kulit, dan sesak nafas. Lanjut. Secara evidence-based practice, bengkung itu tidak menghambat involusi uterus. Jadi aman. Selama cara penggunaannya tepat. Jika pada ibu pos SC, bengkung dapat dipakai setelah luka pos SC sembuh. Atau kurang lebih satu bulan, menunggu lukanya ini kering. Lalu simpulnya tidak di depan. Tidak seperti penggunaan bengkung pada umumnya. Kalau pada ibu pos SC, penggunaannya itu simpulnya di samping. Samping kanan atau samping kiri boleh. Evidence-based selanjutnya terkait dengan penggunaan kontrasepsi. Kalau dulu ibu nifas itu hanya punya dua pilihan untuk alat kontrasepsi. Jadi bisa memilih metode aminor laktasi atau non-hormonal seperti IUG. Namun sekarang pilihan kontrasepsi bagi ibu nifas sudah lebih banyak. Medical Eligibility Criteria atau MEC tahun 2015 menyebutkan bahwa WHO merekomendasikan penggunaan pil prokrestin dan implant bagi ibu pasca bersalin. Karena menurut MEC, alat kontrasepsi ini masuk dalam kategori 2. Yakni suatu kondisi di mana terbukti keuntungannya itu jauh lebih besar daripada resiko penggunaannya. Selanjutnya adalah manajemen nyeri non-invasif. Evidence-based selanjutnya terkait dengan manajemen nyeri non-invasif. Bisa kita lihat bahwa hasil penelitian Hamilton didukung dengan penelitian Carpe Nito, Bobak, Otter, dan Perry serta Rohmat menyebutkan bahwa hilangnya nyeri postpartum dapat dipercepat jika menggunakan lebih dari satu teknik. Misalnya kompres hangat dikombinasi dengan teknik distraksi atau pengalihan fokus nyeri atau imajinasi terbimbing, sentuhan terapetik atau masas, dan interaksi ibu dengan bayi. Contohnya adalah face massage atau totok wajah pada titik-titik tertentu seperti terlihat pada selain. Lanjut. Atau ada juga teknik distraksi. Ada biologik nurturing baby light feeding. Biologik nurturing baby light feeding ini adalah posisi menyusui di mana ibu rebahan sambil bersandar dengan sudut kemiringan 15 sampai 64 derajat. Jadi mirip posisi semi-flower. Kemudian bayi diletakkan di atas dada ibu dan dibiarkan melekat atau mencari puting susu sendiri. Kemudian dia menyusu dengan sendirinya. Kalau dia sudah kenyang, nanti dia akan melepaskan puting sendiri. Nah, hasil penelitian yang saya lakukan dengan beberapa kawan di RSUD Guteng Tarunadi Brata Purbalingga pada tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa mayoritas ibu pos SC itu mengalami penurunan skala nyeri pasca intervensi ini. Jadi ada selisih min rang lebih dari 10. Ini menunjukkan bahwa secara klinis terdapat perbedaan skala nyeri yang bermakna sebelum dan sesudah intervensi biologik nurturing baby light feeding pada ibu pos SC. Lanjut. Jika kita jelaskan secara patofisiologi atau sebab akibatnya kenapa teknik malsas dan distraksi biologik nurturing baby light feeding tadi dapat menurunkan skala nyeri adalah sebagai berikut. Jadi, ibu yang mengalami nyeri atau ibu pos SC atau pos nifas yang mengalami nyeri pada saat dia dimasas maka akan memicu produksi opiat endogen atau sejenis morfin alami dalam tubuh yang mampu melepaskan hormon serotonin, hormon endorfin, dan kawan-kawannya di mana hormon ini mampu meningkatkan rasa nyaman, rasa rileks. Akibatnya, maka dapat menurunkan respon otak terhadap nyeri karenanya mampu menghambat transmisi nyeri dan menurunkan nyeri secara alami. Kalau pada teknik distraksi biologik nurturing baby light feeding, fokus perhatian ibu dipindahkan dari nyeri ke bayinya sehingga impuls yang masuk didominasi oleh serabut abeta. Serabut abeta ini adalah serabut saraf yang mengantarkan sensor rasa, sensor rabat, sensor tekan. Mungkin karena ketika melihat bayinya ibu bahagia atau ibu senang karena mampu menyusui bayinya, maka nyerinya teralihkan. Sehingga hal ini dapat menutup mekanisme pertahanan nyeri atau kalau teorinya itu disebut teori gate control. Sehingga impuls nyerinya ini dihambat atau tidak diantarkan ke sistem saraf pusat karena itulah tidak muncul nyeri atau terjadi penurunan nyeri. Lanjut. Sebetulnya masih banyak evidence-based-evidence lainnya yang dapat kita terapkan pada ibu nifas dan bayi baru lahir pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti perawatan tali pusat terbuka yang terbukti mempercepat waktu puputnya tali pusat, pemberian asih eksklusif yang harus diberikan sedikit mungkin karena sebagai faktor protektif dari infeksi pernafasan akut dan diari pada bayi, kemudian ada senam nifas atau yoga nifas untuk mempercepat proses involusi uterus, terapi murotal al-qur'an untuk menurunkan nyeri, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sharing terkait asuhan komplementar berbasis evidence-based practice untuk mengoptimalkan asuhan pada ibu nifas di era pandemi COVID-19. Atau bisa juga kita terapkan pada era new normal nanti. Semoga itu bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator.